Intro Amerika Serikat ketar ketir, Cina terbuka beri Rusia bantuan militer dan keuangan. Sebanyak apakah bantuan militer dan keuangan yang diberikan oleh Cina? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Amerika Serikat ketar ketir dan menyampaikan kecurigaan bahwa Cina terbuka untuk memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Rusia. Sumber CNN dari pejabat militer Amerika Serikat menyatakan telah memiliki informasi atas indikasi tersebut. Informasi itu juga telah disampaikan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan negara-negara sekutu Amerika Serikat. Namun belum jelas apakah bantuan tersebut benar-benar akan diberikan Cina kepada Rusia. Dalam pertemuan antara perwakilan Amerika Serikat dan Cina di Roma, Washington mengingatkan Beijing akan konsekuensi serius jika negara komunis itu membantu Rusia. Cina sendiri disebut-sebut masih berhati-hati dengan konsekuensi sanksi ekonomi jika membantu Rusia secara penuh. Terlebih, masih ada silang pendapat di antara partai komunis Cina terkait bantuan militer maupun keuangan. Salah satu bantuan yang mungkin bisa dipenuhi Cina adalah dukungan logistik pangan untuk Rusia dalam menginvasi Ukraina. Sumber dari CNN menyebut ancaman sanksi membuat Cina sedikit menahan keinginan mereka untuk melakukan dukungan penuh bagi Rusia. Para pejabat Amerika Serikat juga secara terpisah mengatakan bahwa Presiden Cina Xi Jinping kaget perang Rusia versus Ukraina membangkitkan kembali aliansi NATO. Dikatakan pejabat anonim tersebut, ada kekhawatiran nyata oleh beberapa orang bahwa keterlibatan Cina dapat merusak hubungan ekonomi dengan Barat yang menjadi sandaran Cina. Rencana bantuan makanan yang diberikan Cina sendiri sekaligus memenuhi kebutuhan darurat pasukan Rusia di Ukraina. CNN melaporkan bahwa unit-unit pasukan Rusia yang dikerahkan di Ukraina melebihi stok logistik. Pasukan Rusia membobol toko klontong untuk mencari makanan saat invasi berlangsung. Bantuan makanan ke Rusia pun dianggap paling aman bagi Cina untuk menghindari sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jack Sullivan bertemu diplomat senior Cina yang jici di Roma pada Senin 14 Maret waktu setempat. Pertemuan itu disebut-sebut membahas isu substansial tentang invasi Rusia ke Ukraina. Dikatakan salah satu pejabat senior Amerika Serikat mengenai pertemuan itu, pihaknya memiliki kekhawatiran mendalam mengenai keselarasan Cina dengan Rusia. Namun, jurubicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam kesempatan berbeda menggaris bawahi Cina yang sesungguhnya bisa memberikan pengaruh kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang dengan Ukraina.